Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulin masih seputar berita Rema FC dan Piala Presiden 2022 Eduadu Almeida akhirnya buka suara Terkait beberapa hal negatif yang sering dibicarakan Kepada Arema FC Banyak di lini masa terdengar suara sumbang mengenai Arema FC Terutama tagar Almeida out mengenai raihan hasil Arema FC Di Piala Presiden tahun ini Pasalnya walaupun menjadi juara grup Arema dinilai tidak atraktif dalam permainan Hanya mengandalkan Dewi Fortuna untuk kemenangan Banyak netizen berkomentar pedas mengenai hasil yang didapat oleh Arema FC ini Namun pelatih kepala berusia 45 tahun itu menjawabnya dengan sangat lugas Ini adalah dunia sepak bola Ini adalah permainan Yang terpenting adalah kemenangan Masalah atraktif itu objektif Yang penting kita menang 3 poin Terkadang kemenangan tidak didapatkan dari sesuatu yang dikemas jadah bagus Adakala Dewi Fortuna memang menjadi penentu di akhir laga Namun lagi-lagi Almeida memiliki jawaban yang lugas mengenai suara sumbang tentang Arema FC yang dipimpin oleh dirinya Almeida menegaskan bahwa daripada Membuat hal-hal yang tidak perlu lebih baik Kita bersama-sama bahu-membahu untuk membuat Arema FC semakin maju Karena pelatih 45 tahun itu menegaskan bahwa semuanya butuh proses Ini adalah proses perlu adaptasi, regulasi, dan juga nanti akan tercipta suatu tim yang menjadi baik Akankah ini akan seperti ini selamanya ketika Arema FC ada sedikit kesalahan Lalu timbul suara-suara sumbang dari bawah Almeida juga mengajak kepada semua Aremania untuk berpikir positif dan terus menatap masa depan Arema FC Arema FC masih berpeluang menjadi juara Piala Presiden tahun ini Apabila terus konsisten di jalur kemenangan Almeida juga berpesan Sebaiknya kita berpikir positif tentang Arema FC dan bagaimana ke depannya agar menjadi lebih baik Marilah kita sama-sama menjadikan ini suatu kebanggaan Karena Arema adalah satu untuk semua Nekatul mengabarkan ini dari Kota Malang Salam satu jiwa Bravo Arema Terima kasih